Nah, di dalam masalah usaha tadi, manusia terbagi empat golongan dalam usaha. Yang pertama, Ada orang yang melihat atau meyakini rizki itu dari Allah dan dari usaha. Ini meyakini rizki itu dari Allah dan dari usahanya. Dan gabungan dua itu datanglah rizki. Bahwa musyrik, maka ini orang-orangnya musyrik menyakutukan Allah. Bujurai, raja ki daripada Allah, mengkada berusaha, mana datang duit? Nah, ini tuh orang musyrik, ini tuh. Kada boleh dietikatkan dalam hati. Tahuai, raja ki daripada Tuhan. Mengkada buka toko, mana datang duit? Ini orang Tuhan rajin itu. Kemudian menasihati anak, kalau tahu salah seorangnya. Nasihat yang salah. Anak dilejari syirik. Yang kedua, Orang yang melihat atau meyakini rizki dari Allah. Ini sudah tahu rizki dari Allah. Kada daripada yang lain. Rizki dari Allah. Cuma ini, kada tahu. Aku ini diberi Tuhan, kada kak? Bujurai, raja ki dari Allah. Cuma aku ini, adakah jatah, kada dakah? Nah, ini orang munafid karannya. Yang ketiga, Orang yang mengetikatkan bahwa rizki itu semata-mata daripada Allah. Tetapi dia kadang menunaikan hak-hak hartanya. Atau dia maksiat kepada Allah karena menjalankan usahanya. Bahwa basik, maka ini orang basik karannya. Bujurai hatinya bulat, rizki dari Allah. Bukan dari yang lain-lain. Tapi usahanya ramak rumpuh, haram iya jua. Nang halal mau jua. Usahanya bedusta mau jua. Jakat memutung mau jua. Nah, ini orang basik karannya. Yang keempat, Orang yang mengetikatkan bahwa rizki dari Allah semata. Dan dia mengeluarkan haknya. Dan dia tidak maksiat kepada Allah karena usahanya. Maka itulah orang mu'min yang muhlis, yang murni. Para muhibbin rahimakumullah. Rasulullah s.a.w bersabda, beliau menghabarkan tentang iman. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyaumil akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ujar Nabi, Iman itu adalah kamu beriman dengan Allah. Allah. Allah mempunyai sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Yang nyaman ke itu saja. Yang kedua, Beriman dengan malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang suci, yang dijiptakan Allah. Jumlahnya hanya Allah yang tahu berapa. Kita hanya wajib tahu 10. Wa kutubihi, wajib beriman dengan kitab-kitab Allah. Kitab yang diutus ke dunia banyak. Cuma kita wajib tahu 4. Wa rusulihi dan rasul-rasul Allah. Kita wajib beriman. Rasul Allah banyak. Cuma kita yang wajib tahu 25 orang. Wa liyaumil akhir dan beriman dengan hari kiamat. Wa tu'mina bilqadar. Dan engkau beriman dengan takdir. Khairihi wa syarrihi. Baik takdir itu takdir kebaikan atau takdir yang jahat. Kita wajib beriman bahwa semuanya itu adalah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh para ulama dijelaskan bahwa kita beriman dengan takdir itu mengandung empat hal. Kita beriman dengan takdir Allah. Beriman dengan takdir. Percaya dengan takdir. Itu terdiri dari empat hal. Yang pertama Wajib atas engkau bahwa engkau beriman bahwa terjadinya sesuatu itu sesuai dengan ilmu Allah yang azali. Apakah napa kanan kejadian ini? Baik diri kita, baik orang lain, baik alam semesta, apapun kejadian ini, itu sesuai dengan apa yang diketahui Allah. Sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Allah pada masa azali. Sedikitpun kadada sesuatu yang kadada sepengetahuan Allah. Wajib atas engkau beriman bahwa terjadinya sesuatu itu sesuai dengan ilmunya Allah. Nah, yang kedua. Yajibu alaika antu'mina annahu ta'ala khalaqa'af alal ibad qullaha min khairin wa syarrin wa iman wa kufrin. Wajib atas engkau beriman bahwa Allah ta'ala itulah yang menciptakan perbuatan hamba seluruhnya. Baik, jahat, iman, dan kafir. Iman, kafir, baik, jahat, itu semuanya adalah ciptaan Allah. Nah, kita wajib di dalam hati ma'etikatkan itu. Inna allaha laqal khaira wa syarr Allah menciptakan kebaikan dan kejahatan Tuba liman hulikalil khair Untung orang yang diciptakan Allah untuk kebaikan. Allah ada ma'ulah surga Allah ada ma'ulah neraka Kedua-duanya ulahan Tuhan Allah menciptakan manusia Ada yang diciptanya untuk menghuni surga Ada yang dicipta untuk menghuni neraka Beruntung orang yang diciptakan untuk kebaikan Sembah yang mudah Beibadat Mudah Menuntut ilmu Lancar Yang haram-haram mudah menjauhi Ini Tuba beruntung orang seperti ini Karena diciptakan Tuhan untuk kebaikan Yang ketiga Yang ditakdirkan Allah Mustahil terjadi Yang ketiga Yang wajib kita percayai Kita iatikatkan di dalam hati kita Bahwa apa yang ditakdirkan Allah Itu pasti terjadi Apa yang ditakdirkan Allah Itu ampun kita Apa yang ditakdirkan Allah itu jatah kita Mau kada mau Pasti mendatangi kita Mungkin kita kada hendak mendatangi Inyan detangi Inyan detangi Ada orang fakir datang kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Diberi nabi kurumah Nah kurumah jenabi Ini ampun ikam Kurumah ini jenabi Jaka ikam kada datang Nabi kurumahnya datangi ikam ke rumah Naka ikam nabi kada datang Nabi kurumahnya datang ke rumah ikam Karena ini ampun ikam Sesuatu yang ditakdirkan Tuhan Itu bukan ampun kita Karena bukan ampun kita Jatah kita Mustahil jadi milik kita Mustahil jadi milik kita Mesti berambung Kita hendak minta Kada kawa Amun itu kada ampun kita Iya nang tadi Kita berusaha Kita berdoa Amun nang diminta Ini kada ampun kita Kayak apa Pemintaan ampun kita Belum minta diberi Tuhan Nang sulit ini kita minta Nang kada ampun kita Lalu kada kabul Lupa Jadi wajib kita beriman Sesuatu yang Allah takdirkan Pada azalnya Tidak boleh tidak Atau pasti terjadi Dan sesuatu yang tidak Allah takdirkan Mustahil terjadi Rasulullah s.a.w. menasihati kita Khususnya Menasihati orang-orang yang tamak Orang-orang yang di dalam hatinya Menggebu-gebu Mengepung dunia Ujar Nabi Ajmilu Fit Talab Ujar Nabi Ajmilu Fit Talab Artinya apa Ilok-ilok lah Mencari rezeki itu Baik-baik Mencari rezeki itu Kenapa Kenapa sebabnya Karena amun ampun ikam itu Pasti takah ikam juga Amun itu memang ampun ikam Takah ikam juga datangnya Amunnya kada Kada bertahak dapat Karena itu kada ampun ikam Ini doa yang sangat pendek Tetapi mantap Artinya apa Ya Allah Palingkan hatiku Jangan menulih artinya Ya Allah Palingkan hatiku Jangan menulih Jangan menghendaki Jangan mengingini Sesuatu yang memang bukan Jatahku Jadi amun itu Tukar ada jatah seorang Jangan ada hendak Hati ini Nah ngalih ini Hendak Pas kadang ada jatahnya Lalu sakit hati Hendak Lawan itu Bukan jatah kita Nah jadi Allah Wajib atas Takdir Takdir Jangan menulih ini Terima kasih.